Halo sahabat Niputanam.com, program News Flash kembali hadir di edisi hari ini 24 Mei 2023 bersama saya, Teddy Trisetyo Berti. Ada informasi menarik apa sih hari ini? Yang pertama, soal Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati yang menanggapi pernyataan dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, soal pemerintah yang harus membayar utang negara mencapai seribu triliun rupiah dalam setahun. Sri Mulyani akhirnya mengatakan bahwa pemerintah rutin mengelola dan mengalokasikan pembayaran utang negara dalam nota keuangan setiap tahunnya. Semoga isu utang ini bisa dibarengi ya dengan pembangunan Indonesia. Beralih ke informasi kedua, ada soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggeledah kantor Kementerian Sosial pada selasa 23 Mei 2023. Kabak pemberitaan KPK yaitu Ali Fikri mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidik kasus jugaan korupsi, penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, program keluarga harapan PKH di tahun 2020. Wah, semoga kasus korupsi di negeri ini segera berhenti ya. Kan kasihan masyarakat yang menanggung akibatnya. Di informasi ketiga yang viral hari ini, ada soal Menteri BUMN Republik Indonesia yaitu Erick Thogir yang melantik Sekretaris Kementerian BUMN pada hari ini, Rabu 24 Mei 2023. Kali ini disebut-sebut akan menjadi Sekretaris Kementerian BUMN termuda di Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Erick Thogir melalui unggahan di Instagram pribadinya. Momen ini terlihat dibahas ketika Erick sedang makan dengan calon sesmen BUMN baru. Wah, ini penting nih. Sosok anak muda harus diangkat ya dan harus terlibat dalam program-program pemerintah. Tapi ingat, harus dibarengi dengan tanggung jawab. Di berita viral keempat hari ini, ada soal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menempati urutan teratas dalam hasil survei terbaru Litbang Kompas. Pada simulasi tiga nama bakal capres, ada Ganjar mengungguli Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Ganjar mendapatkan elektabilitas sebesar 40%, sedangkan Prabowo Subianto 36,8% dan Anis Baswedan sebesar 23,3%. Siapapun capresnya, yang penting Indonesia aman. Dan jangan ada lagi ya isu-isu agama yang dilibatkan dalam proses politik di Indonesia. Di berita viral hari ini, ada informasi soal pabrik jam Swiss, yaitu Swatch yang mengatakan bahwa pihak berwarna di Malaysia menyita sekitar 164 jam tangan berwarna pelangi dari koleksi Pride. Barang yang disita itu senilai 14.000 USD atau sekitar 208,5 juta rupiah. Nah, menurut Swatch, 11 gerai Swatch di pusat-pusat perbelanjaan di Malaysia di Razia pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2023. Untuk kasus ini aku no comment ya. Itu dia tadi 5 berita viral dalam program News Flash hari ini. Saya Teddy Trisetyo BRT undur diri dan sampai jumpa!